Halo Bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat pagi selamat siang selamat sore buat teman-teman semua Oke buat teman-teman semua yang baru datang di channel ini welcome to my channel divakim udjizah Oke teman-teman semua pertama kali saya mohon maaf karena saya lama gak upload karena ya ada sesuatu hal sesuatu karena saya males bikin konten oke di video kali ini saya akan share pengalaman saya yaitu mengenai tentang kartu as buat teman-teman semua yang pengen pulang ke Indonesia berhubung kita gak tau kan kalau jaman sekarang karantina kan di karantina itu atau di bandara itu kan kita gak tau ada Wifi gak apa enggak yang jelas itu ada Wifi cuman kan kita kan gak tau juga ya itu apa namanya Wifi nya itu bagus apa enggak menurut pengetahuan saya dari pengalaman teman-teman yang sudah pulang di Wisma atau dimanapun yang tempat karantina itu ada Wifi cuman kan gak ya tau sendiri lah satu Wifi dibikin orang banyak kan jadi mungkin sinyalnya jelek ya ini saya mau sharing ke teman-teman tentang cara aktifasi ini kartu as 2-in-1 ini jadi ini mohon maaf karena saya ngerekamnya di kamar mungkin antaranya hasilnya jelek ataupun ya gak masalah ya oke teman-teman semua kembali ke pokok pembahasannya buat teman-teman semua yang daerah Tainan khususnya buat teman-teman semua ya kalau pengen beli kartu as seperti ini kartu as 2-in-1 itu bisa beli di kamto di warung kamto dia itu ya ada kartu kayak gini dan saya di komen sama temen-temen saya yang kemarin kan saya bingung cari as dimana gitu karena udah ke toko-toko daerah sini daerah anan sini tuh nggak ada jadi saya pergi ke kamto jangan ada alhamdulillah oke langsung saja ini eh caranya aktifasi kartu as 2-in-1 sebelumnya itu eh kalau kalian beli di kamto itu yang nomor Taiwan eh itu udah diaktifkan ya jadi nomor Taiwannya itu yang kartu as 2 itu udah diaktifkan secara secara otomatis dari pihak sananya dan oleh pihak kantonya jadi kita pas beli di sana tuh kita nyerahin ARC jadi kita ARC dan nomor kita yang aktif buat verifikasi gitu kan untuk aktifasi nomor Indonesia nya oke teman-teman akan saya bahas di lanjut video jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk tekan tombol like komen dan share ke teman-teman teman-teman kalian agar teman-teman kalian yang mau pulang Indonesia khususnya tahu apa yang perlu digunakan Oke teman-teman enggak banyak bicara langsung aja ke video selanjutnya Oke next video Oke teman-teman langsung aja ke tutorialnya sebelum kalian isi ke caranya kalian harus persiapkan nomor identitas dulu yaitu nomor Induk KTP dan nomor Induk Katu Keluarga 2 itu yang terpenting Oke kalau 2 itu udah kalian persiapkan jadi ini saya lanjut saja ya Pertama-tama kalian cari menu seperti ini seperti ini ini as two in one kalian klik terus kalian pilih yang multi account setelah itu kalian tekan dan juga country menu Hai setelah country menu kalian tekan atau pilih yang telkomsel Oke setelah itu klik lagi yang multi account setelah itu selection mode kalian harus memilih yang manual mood klik Nah oke cukup sekian disini kalian ke keluar ke home keluar kalian harus memilih pengaturan nah ini pengaturannya gambar gerguchi ini kalian klik setelah itu kalian memilih kartu SIM atau data seluruh yang ini setelah itu SIM yang as two in one atau as duo kalian taruh di SIM mana SIM pertama atau SIM kedua kalau saya di SIM kedua yaitu pilih SIM 2 yang ini kalian klik terus kalian geser paling bawah yaitu operator yang ini kalian klik setelah itu kalian tunggu nah di masa menunggu ini lumayan agak lama tergantung sinyal juga ya kadang lama kadang cepet tapi ya mayoritas tuh agak lama jadi harus sabar yang waktu itu kayak gini tuh nggak boleh buru-buru yang penting tuh sabar telaten dan harus tenang hatinya kita tunggu ya agak lama sedikit enggak masalah yang penting kan kita bisa berhasil mengaktifkan nomor Indonesia yopora dan mohon maaf juga ini suaranya kemersek-kemersek karena aku rekamnya pakai handset jadi yopo nni lah oke keluar kalian cari yang Taiwan mobile 4g yang ini nah kalian klik nah terdaftar pada jaringan oke setelah itu kalian roaming mode yang ini yang ini kalian aktifkan kalau yang belum aktif aktifkan kalau punya saya kan sudah saya aktifkan jadi saya aktifkan status kalian keluar lagi ke home keluar terus ke ini kalian ketik bintang 444 pagar langsung di call tunggu sebentar bro santai sambil ngopi rokokan oke udah keluar ya tuh kirim petunjuk layanan registrasi prabayar siapkan nomor ktp dan nomor kk ya kan biar saya udah mengirim mempersiapkan itu jadi klik nomor 1 yaitu registrasi kalian pilih nomor 1 kirimkan setelah itu kalian mengisi 16 digit nomor induk ktp ini nomor induknya tuh harus bener-bener nomor ktp kalian asli gak boleh kali ktp jadi saya isikan ya kalau sudah mengisi kalian kirimkan oke setelah itu silahkan kita masukkan 16 digit nomor kartu keluarga yaitu kk masukkan nomor kk kalian pokoknya yang nomor yang benar saja yang asli bukan kkw oke 0010 langsung kirimkan nah terima kasih permintaan anda sudah diproses oke kita tunggu kita tunggu sejenak sambil ngopi boleh sambil makan juga boleh pokoknya ditunggu aja tidak lama pasti akan ada SMS masuk iya SMS sudah masuk kalau ini pesan 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 nomor anda sudah aktif dan terdaftar silahkan cek status registrasi melalui bintang 44 bager nah seperti itu dia seperti ini terima kasih nomor anda telah berhasil di registrasi jadi kalian akan mendapatkan SMS dari 4444 yang bertuliskan terima kasih nomor anda telah berhasil di registrasi jadi artinya nomor Indonesia kalian sudah berhasil di registrasi selamat mencoba dan semoga cara ini bisa membantu teman-teman semuanya mau pulang dan saya juga minta doanya buat teman-teman semua agar saya pulang dengan selamat tanpa ada halangan sesuatu ataupun oke terima kasih buat teman-teman semua jangan lupa selalu dukung channel saya jangan lupa juga sharing ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu sekian dari saya bye bye terima kasih sudah nonton video saya jangan lupa like comment dan subscribe matur soon bye 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 selamat menikmati selamat menikmati